Terima kasih Ribuan santri pondok pesantren terbesar di bumi reok itu menuju masjid kontor saat sholat duhur. Ribuan santri melaksanakan sholat duhur terlebih dahulu, kemudian baru sholat goib. Setelah sholat goib, ribuan santri juga mendoakan alumni mereka, pun yang sedang dirawat di rumah sakit agar segera diberi kesembuhan. Sholat goib ini tidak hanya dilakukan di pondok modern kontor pusat di Ponorogo, namun juga di pondok cabang lain. Diketahui puluhan guru pengabdian alumni pondok modern Darussalam Kontor mengalami kecelakaan di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah pada Rabu 3 Mei 2023 malam. Bes yang mengangkut puluhan guru pengabdian yang baru lulus menjadi santri ini dilaporkan masuk ke dalam jurang di kilometer 5 Toboli Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Korban meninggal dunia adalah Muhammad Fatir asal Manado, Gustian Erlangga asal Palembak, dan Muhammad Rizki Pratama asal Rial. Dari kronologi yang didapat, puluhan guru itu berangkat dari Bandara Mutiarasis Al-Jufri menuju pondok modern Darussalam Kontor Kampus 11, Putra Itihahadul Umah Poso pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan makan malam bersama pada pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Mereka melanjutkan perjalanan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah menuju pondok. Dalam perjalanan ke pondok pada pukul 22 malam waktu Indonesia Tengah, bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan disebabkan oleh sopir yang ingin mendahului mobil di depannya. Nah khasnya, sopir salah berbelok ke dalam jurang hingga memakan korban dengan jumlah 29 orang. Rinciannya tiga orang meninggal dunia, dan 26 lainnya mengalami luka berat dan ringan. Dan tribuners berikut kita saksikan bersama, mewawancara dengan juru bicara pondok modern Darussalam Kontor Ponorogo, Ahmad Saifullah. Jadi, rombongan ini adalah guru baru pondok modern Darussalam Kontor, santri yang baru lulus bulan Ramadan kemarin, kemudian mendapatkan penegasan untuk menjadi staf pengajar, ustad di pondok modern Darussalam Kontor, Pampus 11, di Pusuk. Jadi, mereka selama awal-awal kemarin 5 hari mengikuti penataran di Gontor untuk pembekalan, kemudian hari Selasa berangkat ke tempat pengabdian masing-masing, salah satunya 29 ustad ini. Kemudian dalam perjalanan dari Bandara Palu menuju kampus di Gontor 11, di Pusuk mengalami kecelakaan itu. Menurut informasi dari tim kami yang ada di lapangan, memang ini cukup, medannya cukup sulit karena bergelok-gelok. Namun penyebab pastinya tentu masih dalam investigasi tim kepolisian. Dan informasi awal yang kami terima dari asatif kami yang berada di rombongan memang berjalanan malam, kemudian PIS akan menyelip, kemudian wabung-wabung alam itu salah belok ke jurang itu. Namun sekali lagi penyebab pastinya tentu kita menunggu investigasi lebih lengkap dari ini.